Halo semuanya, kembali lagi di vlog dengan Anif dan kali ini kita akan melakukan eksperimen di mobil kesayangan gue ini ya karena mobil ini gue dedikasikan buat keluarga pergi keluar kota terus setahun ini udah jalan banyak lah pokoknya, udah keluar kota mula sampe Bali bahkan. Nah, kemarin di vlog expander, waktu kita ngisi BRQ plus premium, itu ada yang nanya kalau misalkan BRQ diisi ke mobil solar, apakah bisa atau enggak? dan gue tanya ke BRQ kan, katanya bisa, bahkan untuk sebuah Santa Fe, ini kan dia harus banget pake dex, gak boleh pake dex light, apalagi solar katanya ada pengguna BRQ, itu yang Santa Fe-nya dari lahir, itu langsung pasang BRQ, langsung diisi sama solar dan sampe sekarang, itu masih sehat-sehat aja. Dia sengaja pake solar dari lahir, soalnya di daerah tempat dia tinggal itu jarang banget yang namanya Pertamina Dex. Kayak waktu itu gue misalnya bawa mobil ini ke Bali gitu ya, itu sepanjang perjalanan, berapa kali gue hampir mau bensin, pengen ngisi bensin tapi, dex-nya gak ada adanya solar doang yaudah, akhirnya tiap ada dex gue langsung ngisi, padahal masih setengah bodo amat deh, daripada gue isi solar gitu kan nah, minimal-minimal, kalau misalkan kita lagi keluar kota terus gak ada dex, adanya solar at least, udah kita pasang BRQ, itu lebih aman dibandingkan kita isi solar tanpa BRQ. Terus gue ditantangin, gimana kalau mobilnya Mas Ridwan dipakein BRQ juga, terus diisi solar di bawah jalan jauh, kita lihat injektornya rusak atau enggak. Kalau misalkan rusak, BRQ siap ganti dan BRQ ini, itu gak cuma dipake di mobil, di industri generator, segala macem yang mesinnya itu harganya miliaran, mereka aja berani pasang, dan terbukti efisiensinya gitu. Masa cuma mesin mobil yang 60 juta, kalau misalnya ini kena kan 60 juta nih? Katanya itu cuma gitu. Masa kita gak berani buat ngasih garansi? Yaudah akhirnya tantangannya gue terima jadi mobil ini sekarang kilometernya 77.600 dan kita akan jalan 3.000 km, sampai 88.600 km juga mungkin ya biar pengujiannya terukur sekarang kan kita masih isi DEX, kita akan general check up, kita akan uji emisi, dan kita akan dyno. Setelah itu kita pasang BRQ, kita isi solar, kita jalanin sebanyak 3.000 km, abis itu kita service 80.000 sekalian general check up, kita akan cek injeksinya masih bagus atau enggak, kemudian kita uji dyno lagi, dan yang ketiga kita uji emisi lagi. Disitu nanti kita akan lihat perbedaannya antara isi DEX sama isi solar, dan pada saat service, kita juga akan cek apakah mobil ini masih bagus atau enggak kalau misalnya ternyata gak bagus, kita balik lagi ke DEX, stop isi solar sekarang kita langsung aja ke Hyundai Sunter untuk melakukan general check up yuk! oke kita udah general check up, dan alhamdulillah semuanya bagus, kecuali tadi kaki-kaki belakangnya ada sedikit bermasalah, cuma katanya masih aman, jadi karet-karetnya atau busing-busingnya itu mesti diganti dan diganti mungkin habisnya sekitar 2 juta kali ya ada 4 buah item tadi gue lihat tapi intinya adalah mesinnya masih bagus injeksi segala macam masih bagus semua nah sekarang kita udah sampai di tempat dyno kita akan coba cek berapa tenaga dan torsi yang dihasilkan oleh mobil ini dengan kondisi pemakaian pakai DEX dari lahir nah, si mobil ini juga belajar dari Expander kemarin dan menurut Mas Ovi juga operator dyno disini biasanya antara on wheel sama clay pabrikan itu biasanya bedanya sekitar 30% tapi itu sebenarnya wajar karena dari transmisi, mesin, roda, segala macam itu pasti ada lossnya kan jadi power yang di brosur itu pasti nggak sama tapi kita akan lihat aja apakah minus 30% nya itu mirip-mirip kalau misalnya ditambahin sama 30% sama di brosur tapi kalau mobil ini kita nggak tahu ya karena mobil ini kan udah ada pemakaian dan 3.000 km lagi itu udah mau servis 80.000 tapi kita lihat tenaganya nanti akan gimana kalau dibandingin sama yang udah 77.000 km seperti ini oke sekarang kita di hari kedua kita baru selesai dari Hyundai Kalimalang ya dan hasil uji emisinya bagus nilai rata-ratanya 9,9% kalau di bawah 40% itu artinya lolos tapi kalau mau bagus harus setengahnya 20%, 10% dan ini kita dapat 9,9% jadi nilai sangat bagus dan sekarang kita mau langsung ke BRQ buat pasang BRQ nah pakai BRQ plus solar apakah mesinnya juga masih aman itu aja sih jadi kalau misalkan 3.000 km general check-up kedua sekalian servis 80.000 mesinnya masih aman berarti terbukti bahwa BRQ bisa meminimalisir kalau misalkan kita ternyata harus terpaksa isi solar atau dex light karena dex gak ada di mobil yang udah canggih seperti ini oke stay tune terus jadi ini lagi pemasangan BRQ top fuelernya di bagian mesin nah mesin sebenernya di fuel lainnya nah dia gak ada sama sekali yang dipotong jadi cuma di bypass aja terus dipasang udah selesai dan kalau misalkan mobil yang mau dijual atau kita mau balikin ke standar lagi itu juga gampang selang-selang yang awalnya dipakai buat mobil ini itu tinggal dicolokin lagi aja sama sekali gak ada yang dipotong atau perlu diganti kalau mobil ini kebetulan agak sedikit repot karena mesti buka ininya air filternya kotaknya soalnya dia adanya di situ selangnya ini kita udah masukin B8-nya itu 3 biji langsung ke dalam tanki harusnya 2 tapi karena mobil ini tankinya 65 liter lebih gede dan solar itu kan lebih pekat ya jadi kita masukin 3 putih B8 oke udah selesai pasang BRQ-nya sekarang tinggal langsung ke pom bensin buat isi solar akhirnya pake solar ngicipin juga nah tapi ini tadi kan kita kuras tankinya masih ada sisa gak ya coba kita shutter yuk masih bisa tapi nyampe pom bensin gak ya 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 ini tanknya pak abangnya pasti bingung kok mobil bagus-bagusnya solar gitu ya sekarang kita lihat juga tadi kan kayak tankinya udah kita kuras berapa sih biayanya kalau kita ngisi solar setelah berapa liter mobil ini kalau misalkan kita isi full kadang-kadang kita gak tau ya misalnya kita biasa pake dex tapi ternyata dexnya abis kayak gini deh adanya cuma solar gak ada dex light otomatis ya gak ada pilihan lain harus di solar oke udah 61 liter 315 ribu rupiah gue biasanya ngisi full ini 400 ribuan berapa banget ya 5.150 terima kasih nah ini bon ini akan kita simpan karena kita akan membuktikan kita pake solar terus jadi nanti setelah kita jalan sampai 80 ribu kilometer kita kumpulin bon-bon solarnya buat bukti bahwa kita ngisi solar terus mobil ini kita bawa pergi ke Jawa Timur untuk membuktikan bahwa dengan BRQ mobil ini masih sehat-sehat saja meskipun diisi oleh solar atau biosolar kita bawa ke Surabaya Madura Malang Batu Wonogiri muter-muter sampai kembali lagi ke Jakarta kurang lebih hampir 3000 kilometer sudah ditempuh oleh mobil ini tapi kebetulan yang bawa bukan saya yang bawa adalah Wisnu temen saya dia merayakan honeymoon bersama istrinya ke kota-kota tersebut cie sepanjang perjalanan mobil ini tercatat 3 kali mengisi solar yang pertama di Adi Sumarmo Kertosuro kita mengisi 46 liter solar dengan harga 240 ribu rupiah kemudian yang kedua di ruas tol SBY Porong kilometer 26 50,89 liter biosolar dengan 262 ribu rupiah kemudian yang terakhir mobil ini diisi lagi 56 liter solar di Wonogiri menghabiskan 290 ribu rupiah sehingga dari perjalanan pertama kali di Jakarta mengisi 315 ribu kemudian 240 ribu 262 ribu dan terakhir di 290 ribu rupiah setelah di total kami menghabiskan bahan bakar sebesar 1,1 juta rupiah sebuah angka yang cukup hemat mengingat jarak tempuhnya sangat jauh kemudian sampai Jakarta langsung kita uji emisi lagi dan kita dino lagi menggunakan solar plus BRQ begini hasilnya ini hasil dino setelah pakai BRQ dengan solar dan pertadex tanpa BRQ gue pikir tenaganya bakalan turun karena pakai solar tapi ternyata malah naik dan naiknya juga lumayan kalau dari horsepowernya dia nambahnya cuma sekitar 2 horsepower 2,1 tapi torsinya itu dia nambahnya lumayan jadi 11 ya hampir hampir 11 hampir 11 footpal dan kelihat grafiknya dia lebih rata dibanding yang pakai pertadex disini kayak ganti gigi padahal dia gak ganti gigi karena kita pakai gigi 5 dan di mode manual lucu ya setelah diuji menggunakan mesin dino dan uji emisi ternyata hasilnya wow luar biasa ya tidak terpikir sebelumnya kemungkinan besar kenapa grafik menggunakan dex tidak halus sepertinya karena BBM yang ada di dalam tangki sudah mulai basi karena terakhir saya mengisi dex di mobil ini sekitar 2 minggu lalu sedangkan BBM solar yang kita pakai sudah diberikan BRQ yang bisa menjaga kualitas bahan bakar lebih baik dibandingkan tanpa BRQ nah kita kembalikan lagi mobil ini ke dex karena kita akan melakukan servis 80.000 km oke sekarang hari Senin dan kita akan ke bengkel Hyundai untuk melakukan servis 80.000 sekalian ngecek apakah mesinnya baik-baik saja setelah dipakaikan BBM solar sepanjang 3.000 km sekarang sudah 80.324 hampir 3.000 km kita akan lihat apakah mobilnya baik-baik saja dan kemarin sudah kita isi dex sampai penuh penuhnya itu 61.84 liter tau gak sih berapa 723.000 mahal banget oke anyway sekarang kita langsung ke bengkel aja dan kita servis 80.000 sekarang ngecek apakah mobilnya baik-baik saja semoga baik-baik saja oke sekarang hari Selasa hari kedua karena kemarin ternyata tempat servisnya lagi penuh nah karena penuh akhirnya kita pulangnya dipinjemin Hyundai Grand i10 ini kita lagi otw ke Hyundai Ciputak buat ngambil mobilnya sekarang oke kondisi mobil gimana kondisinya kondisinya secara umum bagus normal bagus normal ya gak ada masalah poli damper tadi ada udah mulai noise jadi kalau awal masih dingin bunyi itu berarti mesti ganti ya ini mesti ganti overall oke ya 180 ribu ini juga diganti pokoknya ternyata mobilnya masih oke dan beres siap jadi totalnya berapa om totalnya 2.498.170 2.498.000 ya oke servis dalam 20 ribu oke udah lagi ya yang udah nyanyakan udah itu aja tapi kondisi mobil overall masih oke ya mantap oke jadi gimana kesimpulannya setelah kita pake BRQ di mobil ini plus pake BBM solar yang pertama tenaganya ternyata meskipun dia pake solar setelah ditambahin BRQ dia malah meningkat dan yang kedua emisinya meskipun emisinya tidak sebagus waktu dia pake deck pake solar plus BRQ dia masih dapet angka di bawah 15% 13,8% itu bagus sekali mengingat dia pake BBM solar dan yang ketiga meskipun kita udah jalan cukup jauh menggunakan solar di mobil ini plus BRQ ternyata setelah diservis mobil ini masih bagus-bagus aja gitu 80 ribu kilometer kita servis gak ada kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan BBM solar padahal sudah pake jangka panjang dan yang keempat penghematannya itu berasa banget pas kita pindah dari decks ke solar iya solar itu 5100 per liter decks itu 11700 per liter mobil ini sudah dibawa 3000 kilometer dan menghabiskan BBM solar 215 liter itu abisnya 1,1 juta rupiah kalo pake decks itu abisnya 2,5 juta rupiah jadi perbedaannya itu udah setiap 3000 kilometer bedanya udah 1,4 juta rupiah terbayang gak itu solar 215 liter artinya penghematannya itu udah 1,4 juta rupiah itu baru kita ngomongin 3000 kilometer kalo kita bawa mobilnya udah 30 ribu kilometer berarti penghematan kita itu 14 juta dong ya gak sih sedangkan si BRQ sendiri itu biasanya 400 ribu kilometer alatnya itu bekerja jadi kalo kalian biasanya ngisi decks rupiah ke solar itu emang penghematannya itu luar biasa banget ya oke mungkin itu aja dari The Hanif terima kasih telah menonton sampai jumpa di vlog berikutnya kalian tetep stay tune terus di instagram gue karena gue akan update terus pake mobil ini abisnya kita mau jalan-jalan lagi ke Jawa Tengah kemana-mana naik mobil ini dan isinya pake bahan bakar solar kenapa? karena sekalian buat nguji saya Hanif sampai jumpa di vlog berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati